Pemirsa dua unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Nunukan mendapatkan perbaikan atau bedah rumah dari TNI Angkatan Darat. Hal tersebut terlaksana melalui program yang disebut Babinsa Masuk Dapur, yang diperkarsai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Inilah kegiatan bedah rumah TNI Angkatan Darat yang menyasar dua rumah masyarakat tidak layak huni di Nunukan melalui program yang disebut Babinsa Masuk Dapur, yang diperkarsai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Rumah yang mendapatkan perbaikan tersebut adalah milik seorang petani bernama Amir di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, serta rumah milik salah seorang penduduk prasejahtera di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, bernama Helbot. Terkait program Babinsa Masuk Dapur, Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infanteri Albert Panteska menjelaskan bahwa Babinsa di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat menerima program dan instruksi langsung untuk melakukan inventarisir rumah penduduk dengan kondisi sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak dihuni, yang kemudian menjadi penerima manfaat bedah rumah dari TNI AD. Bantuan dari KASAT untuk rakyat yang rumahnya itu tidak layak dihuni. Jadi Babinsa-Babinsa di Angkatan Darat ini ada program dari KASAT Babinsa Masuk Dapur mengecek rumah-rumah masyarakat yang tidak layak dihuni. Jadi murni dibantu oleh KASAT untuk rumah-rumah yang masih sangat membutuhkan lah, di bawah garis-garis kemiskinan seperti itu. Berapa unit rumah bantuan-rumah itu? Jadi satu kodim itu dua unit rumah dibantu. Dibunya rumah saya Pak masih ya pondok-pondok Pak begitu. Ya sekarang sudah jadi rumah ya siap untuk kondok Pak. Ya sekarang ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak KASAT yang telah membantu saya dan saya juga ucapkan kepada aparat TNI yang telah membuat bedah rumah ini hingga selesai. Dan DIM 0911 Senunukan berharap TNI bisa selalu hadir di tengah masyarakat karena program yang diselenggarakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu warga yang kurang mampu, dan mengentaskan kemiskinan. Selain bedah rumah, TNI AD juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada 25 warga kurang mampu. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Devin Novelina, Nusantara TV melaporkan.